Yang kami hormati, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Banjar, Pak Barnas, SPD, MPD. Yang terhormat, Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 1 Banjar, serta adik-adik SMA Negeri 1 Banjar yang kami banggakan. Pertama-tama, marah kita panjatkan puja dan puja syukur kita kehadiran Allah SWT, karena nikmat dan karuniai Allah, kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Yang kedua, salawat serta salam, kita hadirkan kepada judulnya kita, Nabi Muhammad SAW, karena beliau Allah yang membawa kita dari zaman jahri-jah hingga zaman yang terang-terang setiap hari ini. Yang ketiga, kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta sharing session pada pagi hari ini. Saya, Ayesha, selaku pembawa acara, akan membacakan sesunan acara pada pagi hari ini. Untuk yang pertama, yaitu pembukaan. Yang kedua, sambutan-sambutan. Yang selanjutnya adalah ajaran ini, sharing session. Kemudian, dilanjutkan testimoni dari salah satu alunni SMA Negeri 1 Banjar. Dan yang terakhir, yaitu penutup. Untuk masuk ke acara pertama, yaitu pembukaan. Yang terakhir, untuk memulai acara pada pagi hari ini, para bersama-sama mengucapkan bahasa salah satu alunni SMA. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama, yaitu dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Banjar, Pak Barnas, SPD-NPD. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa pakai akun saya ya, Bu. Ya. Dengan Ibu Imas ya? Ya, karena terkenalnya teknis, jadi saya menggunakan akun Ibu Imas. Iya, Pak. Ya. bisa dimulai iya pak bisa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waala alihi wasafi Yang saya hormati Bapak Rektor UNESA Yang saya hormati Bapak dan Ibu Maaf Ibu ya Ibu Rektor Yang saya hormati Bapak dan Ibu dari UNESA Yang saya hormati Bapak dan Ibu rekan-rekan dari BPPK Semana Kediri 1 Banjar Serta anak-anakku sekalian Siswa, siswi Kelas 12 Sususnya SMA Negeri 1 Banjar Serta orang tua siswa Juga yang saya hormati Alhamdulillah, syukurillah Puji syukur kita penjatkan Datuk Allah SWT Sehingga pada pagi hari ini Alhamdulillah kita bisa bersama-sama Mengadakan kegiatan Dalam rangka peningkatan Komotisi anak-anak kita Di kelas usia kelas 12 Dalam keadaan sehat Walaupun dalam suasana Pandemi COVID-19 Terima kasih Terima kasih kepada jajaran dari UNESA Yogyakarta Yang telah memberikan kesempatan Atau waktu untuk memberikan kegiatan Mengisi acara pada kegiatan Kita di SMA Negeri 1 Banjar Yang Alhamdulillah Ini adalah merupakan program BPBK SMA Negeri 1 Banjar Dalam memberikan pelayanan Kepada situasi kami Khususnya adalah kelas 12 Dan juga kami ucapkan terima kasih Mudah-mudahan kerjasama ini Bisa berlangsung di masa-masa yang akan datang Khusus kepada anak-anakku sekalian Bapak juga ikutilah kegiatan ini dengan baik Karena bagaimanapun Ini adalah merupakan upaya kami Dari pihak sekolah Untuk memberikan layanan yang terbaik Bagi siswa-siswi kelas 12 Khususnya adalah dalam memfasilitasi kalian Untuk dapat melanjutkan keperguruan tinggi Karena salah satu tujuan kami SMA Negeri 1 Banjar Adalah menginginkan 100% siswa-siswi kami Khususnya lulusan kelas 12 Itu melanjutkan keperguruan tinggi Walaupun Beberapa tahun kebelakang Tingkat Melanjutkannya Ya masih sekitar 70-80% Tetapi target kami Di tahun-tahun yang akan datang Khususnya adalah tahun lulusan Tahun 2021 ini Adalah 100% bisa melanjutkan keperguruan tinggi Enakku sekalian Serta Bapak dan Ibu yang saya hormati Alhamdulillah Walaupun di masa Sekarang adalah cuti bersama Tetapi masih menempatkan diri Untuk melaksanakan kegiatan ini Juga terima kasih Setelah lagi Khususnya adalah siswa-siswi kami kelas 12 Mudah-mudahan Selain ini merupakan Modal kalian Ikuti kegiatan ini dengan baik Karena bagaimanapun Di masa-masa sekarang ini Banyak hal yang harus kita laksanakan Banyak yang harus kita ikuti Mudah-mudahan Apa yang nanti disampaikan oleh Bapak dan Ibu Dari UNESA Bisa memberikan Motivasi atau hal yang terbaik Bagi kalian Untuk diterapkan Baik di masa sekarang Dalam menyelesaikan studi Di sekolah kita SMA 21 Banjar Khususnya adalah kelas 12 Juga di masa-masa yang akan datang Ikuti perkulian Sampai juga nanti Pada masa-masa kalian Untuk Pendewasaan ini Bapak dan Ibu Yang saya hormati Juga kami ucapkan Terima kasih kepada orang tua Juga yang telah berpartisipasi Karena bagaimanapun Kemajuan anaknya kita Di dalam melaksanakan Projesus pendidikan Itu tidak akan Berhasil tanpa Ada dukungan dari Orang tua Oleh karena itu kami ucapkan Juga terima kasih Beberapa orang tua Telah hadir pada Kesempatan pagi hari ini Mudah-mudahan Ini juga banyak manfaatnya Bagi kita semua Dalam melaksanakan Proses pendidikan Baik pendidikan kami Wususnya di sekolah Juga pendidikan Bagi anak-anak kita Di rumah Karena dukungan Pendidikan Tidak hanya Di sekolah Tetapi juga Dukungan dari keluarga Pendidikan di keluarga Juga merupakan Fondasi yang sangat Kuat untuk Ataupun demi Kemajuan anak kita Di masa yang akan datang Setelah lagi Kami ucapkan terima kasih Khususnya kepada Bapak dan Ibu Dari UNESA Yang telah Memberikan kesempatan Kepada anak-anak kami Untuk menimba ilmu Pada kesempatan pagi ini Demikian Yang dapat disampaikan Terima kasih Mohon maaf Abdelahi yang terbenar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Pak Barnas Atas sambutannya Untuk Sambutan selanjutnya Yaitu Dari Rektor Universitas Aisyah Yogyakarta Yaitu Ibu Warsiti SKP Mkep SPMAT Selaligus Membuka acara Sharing Session Pada pagi hari ini Baik Terima kasih Assalamualaikum Ibu Warsiti Mbak Ayissa Mbak Ayissa 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 Selamat pagi Selamat pagi Sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Alhamdulillah Wa Syukurillahi Wa La Haula Wa La Kuwa Ta'ala Bila Asyadu Ala Ilaha Ilallah Wa Asyadu Anna Muhammad Dan Abduhu War Rasul Luh Amma Batu Yang Terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Satu Banjar Bapak Barnas SPD MPD Beserta Seluruh Jajaran Pimpinan Yang Saya Hormati Juga Bapak Ibu Guru SMA Negeri Satu Banjar Para Orang tua Tadi disampaikan Ada juga Yang hadir Pada kesempatan Pagi hari ini Para orang tua Wali Murid Siswa Kelas 12 SMA Banjar Yang Saya Hormati Dan Juga Tentunya Kepada Seluruh Anak-anakku Siswa SMA Negeri Satu Banjar Khususnya Kelas 12 Yang Sangat Saya Cintai Puji Dan syukur Senantiasa Marilah Kita Panjatkan Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Atas Limpahan Rahmat Dan Hidayahnya Kepada Kita Semua Hikmat Sehat Kita Sehingga Kita Pada Pagi Hari Ini Bisa Bersilaturahmi Dalam Satu Kegiatan Sharing Session Yang Diadakan Oleh Admisi Universitas Aisyah Yogyakarta Bekerjasama Dengan SMA Satu Banjar Negeri Satu Banjar Salam Senantiasa Marilah Kita Aturkan Pada Junjungan Kita Nabi Besar Muhammad Salam Beserta Para Keluarga Para Sahabat Dan Para Pengikutnya Hingga Akhir Zaman Amin Bapak Kepala Sekolah Dan Bapak Ibu Semua Yang Saya Hormati Pertama Kami Tentunya Menyampaikan Banyak Terima Kasih Atas Kesempatan Yang Diberikan Kepada Kami Universitas Aisyah Yogyakarta Atau Unisa Yogyakarta Karena Karena Pada Kesempatan Pagi Hari Ini Di Momen Yang Sangat Bagus Ini Yaitu Tepatnya Pada Hari Sumpah Pemuda Kalau Nggak Salah 28 Oktober Kalau Nggak Salah 28 Oktober Ini Kami Diberikan Kesempatan Untuk Bersilaturahmi Kepada Bapak Ibu Dan Seluruh Siswa Di SMA Siswa Kelas 12 SMA Negeri Banjar Ini Kemudian Yang Kedua Tentunya Kami Menyampaikan Apresiasi Yang Tinggi Kepada Bapak Kepala Sekolah Beserta Seluruh Jajaran Pimpinan Bapak Ibu Guru Karena Sudah Menyiapkan Ini Saya Pikir Ini Sesuatu Yang Sangat Luar Biasa Karena Awal Pembelajaran Ini SMA Negeri Satu Banjar Telah Menyiapkan Para Siswanya Kelas 12 Untuk Bisa Mendapatkan Untuk Bisa Difasilitasi Sekaligus Mendapatkan Informasi Informasi Penting Terkait Dengan Proses Studi Lanjut Yang Akan Dilanjutkan Atau Yang Akan Diikuti Pada Tahun-tahun Yang Akan Datang Saya Kira Tidak Apa Artinya Di Tengah Pandemi COVID Seperti Ini SMA Negeri Satu Banjar Terus Bergerak Terus Bergerak Terus Berinisiatif Dan Sangat Luar Biasa Karena Di Tengah Ini Kita Bisa Tetap Menyelenggarakan Kegiatan Sharing Session Ini Dan Tentunya Ini Mudah-mudahan Akan Bisa Memberikan Manfaat Kepada Para Anak-anak Peserta Siswa Kelas 12 Ya Karena Tentunya Masa Depan Kita Semua Masa Depan Anda Bukan Bukan Terletak Pada Orang Lain Tapi Adalah Ada Di Tangan Anda Jadi Di Tengah Pandemi COVID Ini Anak-anak Semua Tidak Kemudian Harus Kemudian Berdiam Diri Ngelokro Begitu Ya Jadi Putus Asa Tidak Semangat Begitu Justru Mari Kondisi Pandemi COVID Ini Kita Ambil Peluang Peluang Artinya Pandemi COVID 19 Ini Banyak Hal Yang Bisa Kita Dapatkan Yang Bisa Kita Raih Tengah Pandemi COVID Ini Kalaupun Kemudian Ada Tentunya Karena Memang Pandemi COVID Ini Juga Kita Rasakan Berdampak Pada Seluruh Aspek Hidup Termasuk Bagaimana Sekarang Ini Seluruh Siswa Juga Mungkin Masih Tetap Daring Kuliah Masih Tetap Online Belajarnya Belum Belum Ini Pak Pak Barnas Masih Online Pelaksanaan Kegiatan Belajarnya Jadi Ini adalah Sesuatu Yang Saya Kira Memang Senantiasa Harus Kita Syukuri Karena Memang Tadi Berapa Hikmah Kalau Kita Melihatnya Sekarang Sudah Kita Tidak Usah Perlu Berpikir Memang Dampak Sudah Kita Rasakan Sekarang Kita Mengambil Hikmah Dari Pandemi COVID Ini Dan Tidak Perlu Berkecil Hati Juga Karena Sebenarnya Ketika Kita Punya Keinginan Untuk Belajar Keinginan Untuk Melakukan Studi Lanjut Lagi Ke Perguruan Tinggi Itu Insya Insya Allah Ada Jalan Artinya Mungkin Ada Di Antara Para Siswa Yang Mungkin Karena Pandemi COVID Ini Sehingga Pendapatan Keluarga Mungkin Berkurang Sehingga Nanti Kemungkinan Untuk Melanjutkan Studi Seperti Apa Kita Optimis Karena Saya Kira Hampir Di Semua Perguruan Tinggi Ini Juga Akan Menyediakan Beberapa Skema Biasiswa Yang Bisa Digunakan Untuk Para Siswa Yang Berkemampuan Dari Aspek Akademik Yang Tinggi Dan Tentunya Mungkin Karena Belum Beruntung Dari Aspek Ekonomi Saya Pikir UNISA Juga Akan Berkontribusi Untuk Bisa Memberikan Kesempatan Kepada Anak-anak Di SMA Negeri Dua Banjar Ini Untuk Studi UNISA Untuk Selanjutnya Kami Juga Menyampaikan Banyak Terima Kasih Bapak Kepala Sekolah Beserta Seluruh Jajaran Bapak Ibu Guru Juga Atas Kerjasama Ini Dan Perlu Kita Beri Apresiasi Yang Tinggi Karena Ini Adalah Sharing Session Perdana Yang Dilakukan Oleh UNISA Yang Dilakukan Di SMA Negeri Satu Banjar Ini Untuk Tahun Akademik Apa Untuk Penerimaan Mahjir Baru Di Tahun Akademik 2021 2022 Nah Tapi kami Sangat Mengharapkan Bahwa Kerjasama Ini Tidak Hanya Sebatas Apa Artinya Sebatas Penerimaan Mahasiswa Baru Tetapi Jauh Lebih Itu Dari Itu Karena Kami Sebenarnya Sangat Berharap Bisa Bermitra Dengan SMA Negeri Satu Banjar Ini Khusususnya Dalam Beberapa Hal Jadi Kami Di UNISA Ini Punya Banyak Program Studi Banyak Program Studi Baitu Program Studi Sain Dan Teknologi Program Studi Yang Sosial Ekonomi Humaniora Maupun Program Studi Di Ilmu Kesehatan Nah Bentuk Kerjasama Saya kira Bisa Dilakukan Dengan Banyak Hal Termasuk Sebenarnya Kita Juga Bisa Melakukan Memfasilitasi Ya Mungkin Karena Kondisinya Pandemi Saya kira Kita Bisa Lakukan Dengan Fasilitasi Dengan Baturahmi Langsung Dengan SMA Negeri Satu Banjar Banyak Hal Yang Bisa Kita Lakukan Salah Satunya Bagaimana Kemarin Beberapa Saya Tawarkan Artinya Kemungkinan Kemungkinan Kerjasama Baik Itu Peningkatan Pemaham Peningkatan Keterampilan Maupun Pengetahuan Dari Gurunya Dari Siswanya Itu Saya kira Tidak Menutup Kemungkinan Akan Kita Bisa Lakukan Dengan Bentuk Kerjasama Begitu Kami Punya Program Studi Teknologi Informasi Juga Sehingga Apalagi Dengan Pandemi Ini Kan Nampaknya Kita Semua Guru Dosen Semua Dituntut Untuk Bisa Melay Teknologi Untuk Bisa Memahami Bagaimana Menggunakan Media Sosial Dengan Baik Dan Seterusnya Dan Bagaimana Menggunakan Dan Menyusur Media Pembelajaran Yang Baik Dan Interaktif Yang Inovatif Yang Membuat Anak Menjadi Senang Itu Saya Kira Semua Kita Harus Mempunyai Kompetensi Di Dalam Kondisi Pandemi COVID Seperti Ini Oleh Karena Itu Nanti Kerjasama Ini Saya Kira Bisa Kita Perluas Untuk Beberapa Kegiatan Beberapa Program Yang Itu Semuanya Akan Memberikan Kemanfaatan Baik Untuk Universitas Aisyah Yogyakarta Maupun Juga Untuk SMA Negeri Satu Banjar Nah Khusus Untuk Hari Ini Kita Akan Sharing Session Akan Mungkin Nanti Tem Admisi Kami Akan Menyampaikan Beberapa Hal Terkait Dengan Universitas Kami Dan Pada Kesempatan Hari Ini Kan Hadir Juga Bapak Ibu Orang Tua Wali Siswa Dari SMA Negeri 12 Mudah Nanti Melalui Sharing Session Ini Bapak Ibu Bisa Memberikan Apa Memberikan Masukan Kepada Anak Anak Putra Putri Bapak Ibu Semua Maksud Saya Dan Mana Kira-kira Program Studi Yang Memang Menjadi Passion Sekaligus Memang Menjadi Minat Bapak Putra Putri Bapak Ibu Semua Sehingga Nantinya Betul-betul Harapannya Tidak Salah Pilih Begitu Saya kira Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Sekali Lagi Kami Menyampaikan Banyak Terima Kasih Kepada Bapak Kepala Sekolah Beserta Seluruh Jajaran Bapak Ibu Guru Dan Bapak Ibu Orang Tua Wali Serta Khususnya Kepada Anak Anak Aku Semua Para Siswa Kelas 12 SMA Negeri 1 Banjar Yang Sudah Bergabung Di Zoom Ini Atau Di Webinar Ini Meskipun Tadi Disampaikan Bapak Kepala Sekolah Hari Ini Cuti Bersama Tapi Kami Di Unisa Ini Pak Kami Tidak Mengenal Cuti Bersama Jadi Kami Tetap Liburnya Hanya Besok Pagi Ketika Maulet Nabi Jadi Saya Kira Itu Bapak Barnas Bersama Seluruh Bapak Ibu Guru Yang Dapat Kami Sampaikan Dan Marilah Bersama Sama Kita Awali Kita Buka Kegiatan Sharing Session Ini Untuk SMA Negeri Satu Banjar Dari SMA Negeri Satu Banjar Mari Kita Sama Sama Bangkit Untuk Indonesia Berkemajuan Saya kira Gitu Terima kasih Banyak Kekurangannya Saya Maaf Mari Kita Buka Bersama Dengan Membaca Lafal Basmalah Bismillah Terima Kasih Waktu Saya Kembalikan Kepada Mbak Ayasa Ayesa Ayesa Ini Mbak Ayesa Dari SMA Satu Banjar Enggak Bu Saya Advisi Enggak Apal Mbak Ayesa Fotonya Kok Banyak Dimana Mbak Ayesa Terima kasih Mbak Terima kasih Baik Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Kasih Kepada Ibu Bersiti Atas Sambutannya Sebelum Kita Memasuki Acara Selanjutnya Kita Akan Foto Bersama Jadi Dimohon Para Partisipan Untuk Menon Mengaktifkan Videonya Karena Kita Akan Mengakil Foto Silahkan Bapak Dan Ibu Untuk Mengaktifkan Videonya Untuk Adik SMA Negeri Satu Banjar Dan Untuk Bapak Ibu Guru Serta Wali Untuk Menaktifkan Kamera Untuk Yang Slide Pertama Kita Akan Mengambil Foto Satu Dua Tiga Untuk Slide yang Kedua Untuk Slide yang Kedua Mari kita Mulai Satu Dua Tiga Dan Yang Terakhir Untuk Slide yang Ketiga Kita Bisa Mulai Satu Dua Tiga Terima Kasih Kepada Para Partisipan Untuk Ibu Warsity Berkenan Untuk Melaunching TMB UNISA Videonya Tau Mangga Bu Silahkan Mbak Ayesa Kita Buka Tadi sudah Saya buka Sebenarnya Mbak Ayesa Untuk Melaunching PMB Bu Pendaftaran Jadi Kami sudah Siap untuk Menerima Mahasiswa Baru Nih Bu Oke Baik Bapak Ibu Semua Yang saya Hormati Dan Para SMA 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 Negeri 1 Yang Saya Cintai Pada 28 Oktober Ini Kita Akan Launching Untuk penerimaan Mahasiswa baru Universitas Aisyah Yogyakarta Untuk Tahun Akademik 2021 2022 Kita Awali Dari SMA Negeri Satu Banjar Matroman Terima kasih Terima kasih Ibu Memasuki Acara Selanjutnya Yaitu Acara Inti Sharing Session Dengan Tema Dari SMA Negeri Satu Banjar Untuk Indonesia Bersatu Dan Bangkit Dengan Kedua Narasunder Yaitu Ibu Imas Mas Ripah SPD MPD Dan Juga Pak Komarudin MPSI Psikolog Dosen Sekaligus Kepala Biro Admisi Universitas Aisyah Yogyakarta Sebelum Kita Memasuki Acara Sharing Session Ini Saya Akan Memperkenalkan Moderator Yang Akan Memandung Sharing Kali Ini Yaitu Pak Andi Eka Putra SPD Selaku Guru SMA Negeri Satu Banjar Mbak Mbak Ayessa Iya Bapak Bapak Barnas Mohon izin Saya undur diri Karena Kebetulan Ini ada Terapat Covid Jadi mohon izin Amit Terima kasih Bu Pas Waktunya Yang sudah Membuka Acara Terima kasih Bu Terima kasih Terima kasih Kepada Ibu Berta Melani Selalu Dari Universitas SGI Jakarta Pada Pagi Hari Yang Kelen Memberikan Sempatan Saya Untuk Menyekat Atau Membantu Sesi Ini Suaranya Jelas Bu Jelas Pak Jelas Ini Kameranya Saya Belum Bisa Terima kasih Ya Ini Pak Andi Belum Belum On Kameranya Selamat Salam Alikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Dan Selamat Sejahtera Bagi Apa Apa Kabar Semuanya Bapak Seluruh Peserta Yang Hadir Di Pagi Hari Yang Serah Ini Saya Harap Semuanya Sudah Siap Untuk Mendengarkan Materi Yang Menarik Dan Luar Biasa Dengan SMA Dari SMA Negeri Satu Banjar Untuk Indonesia Bersatu Dan Bangkit Terima Kasih Juga Kepada Seluruh Peserta Yang Sama Sama Hadir Pada Kesempatan Yang Berbahagia Ini Disini Saya Andi Eka Putra Guru BKSMA Satu Banjar Yang Akan Memandu Kegiatan Pada Pagi Hari Ini Agar Acara Berlangsung Dengan Lancan Dan Bermanfaat Bagi Peserta Yang Hadir Mari Kita Semua Memulai Acara Ini Dengan Membaca Basbalah Bersama Sama Bismillah Hirohman Yerohim Kegiatan Ini Akan Dibagi Menjadi 3 Sesi Sesi Pertama Penyampaian Materi Oleh Ibu Mas Ripa SPD NPD Dari SMA Satu Banjar Sesi Kedua Penyampaian Materi Dari Bapak Komarudin SCMC Bukum Merupakan Dosen S1 Psikologi Di Universitas Asia Yogyakarta Dan Terakhir Sesi Tiga Yaitu Tanya Jawab Nah Mungkin Disini Juga Telah Hadir Pemateri Kita Ibu Imas Dan Bapak Komarudin Namun Pada Kesempatan Penyampaian Materi Ketama Saya Akan Berikan Kepada Ibu Imas Mas Dipah Nah Sebelumnya Saya Perkenalkan Terlebih dahulu Siti Singkat Beliau Nama Ibu Imas Mas Dipah SPD MPD Beliau PNS Guru BKD SMA Negeri 1 Banjar Dari Tahun 2005 Sampai Dari Sekarang Pendidikan S1 Di Bimbingan Fosling Universitas Negeri Jakarta Pendidikan S1 Di Manajemen Pejikan Organisasi Yang Dipi Yaitu Sebagai Tepu MPBK Kod Banjar Dari Tahun 2009 Sampai Dengan Sekarang Bapak Ibu Yang Berbahagia Selanjutnya Kita Simak Dan Dengarkan Bersama Paparan Materi Dari Nasional Sumber Pertama Kita Yaitu Ibu Imas Kepada Ibu Imas Di Persahkan Iya Saya Rahim Saya Aturkan Terima kasih Kepada Pak Anji Selaku Moderator Yang Telah Memberikan Saya Ucapkan Terima kasih Kepada Pihak Universitas Aisyah Yang Sudah Berkenan Melakukan Kegiatan Ini Dan Berkolaborasi Dengan Satu Banjar Semoga Untuk Kedepannya Yang Ibu Reku Kita Hubungan Kita Semakin Harmonis Dan Nanti Akan Melahirkan Kegiatan Etan Lain Yang Jauh Lebih Permanfaat Buat Semua Dan Yang Paling Penting Semakin Banyak SMA Satu Bandar Yang Bisa Seperti Semua Ini Oke Terima kasih Ada Para Para Peserta Yang Sudah Hadir Bapak Ibu Orang Kesiswa Dan Kelas 12 Semoga Materi Yang Yang Sampai Kita Memberikan Menghilangkan Rasa Dan Harga Kalian Untuk Bisa Menyakinkan Diri Untuk Memilih Program Studi Nanti Yang Akan Bila Ambil Di Kedilan Dini Tema Yang Saya Bu Adalah Ada 8 Untuk Memilih Program Studi Sebentar Ya Saya Sudah Muncul Belum Sini Oh Belum Ya Sebentar Ya Sudah 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 Jadi Ada Tips Kanti Galau Untuk Memilih Program Studi Perguruan Tinggi Yang Pertama Yang Harus Kita Kita Pahami Dulu Ya Cara Memahami Minat Apa Minat Hal Yang Paling Kira Dan Betulkah Itu Sesuatu Yang Bisa Apa Ya Membuat Semua Energi Kita Terkuras Untuk Kita Berkembang Mendalami Bidang Itu Gitu Ya Jadi Minat Dan Passion Itu Adalah Dua Hal Yang Sangat Esensial Sebelum Menentukan Jurusan Kuliah Yang Akan Kita Ambil Nah Dengan Kita Mengetahui Dua Poin Tadi Maka Kita Akan Lebih Fokus Ya Anak-anak Sekalian Akan Lebih Fokus Dalam Memilih Bidang Studi Tadi Ya Pilihan Jurusan Bidang Studi Yang Akan Kita Ambil Satu Memang Harus Kita Sukai Dan Juga Nanti Setelah Kita Kuliah Di Program Studi Yang Kita Sukai Ya Maka Kita Akan Berkarya Dan Tidak Akan Pernah Helah Untuk Semakin Mengembangkan Giri Dalam Bidang Tersebut Nah Jika Kamu Sudah Kuliah Di Jurusan Yang Tepat Sesuai Minat Dan Passion Maka Dijamin Kalian Akan Berkembang Sangat Pesan Ada Satu Cerita Inspirasi Ketika Saya Sementar Buru Narasumber Cerita Sambil Nangis Salah Satu Kasus Dia Kuliah Sampai S2 Tapi Dia Merasa Bahwa Itu Bukan Passion Akhirnya Saya Membuang Biaya Membuang Waktu Katanya Passion Dia Itu Di Marketing Tapi Dia Kuliah Jurusan Teknik Nah Jangan Sampai Kata Beliau Jangan Sampai Adik-adik Saya Mengalami Hal-hal Yang Seperti Saya Alami Ketika Kita Kuliah Di bidang Yang bukan Passion Kita Dan bukan Minat Kita Itu Kita Akan Terpaksa Akan Sangat Merasa Terpaksa Walaupun Kita Punya Potensi 100 Misalnya Contohnya Tapi Kita Berkelut Di bidang Yang Tidak Sesuai Dengan Passion Kita Maka Potensi Kita Akan Berkembang Tapi Tidak Maksimal Nah Ketika Kita Mengambil Jurusan Yang Sesuai Dengan Minat Passion Kita Maka Potensi Yang Ada Pada Diri Kita Akan Berkembang Secara Optima Dan Kita Juga Akan Melaksanakan Itu Dengan Cara Enjoy Menikmati Dan Tidak Merasa Terbebani Itu Yang Pertama Kiat Yang Kiat Yang Kedua Setelah Kita Melihat Dan Paham Taulah Dulu Jangan Paham Masih Banyak anak Yang Bingung Kita Tahu Minat Kita Kemana Passion Kita Kemana Maka Kita Lakukan Reset Ya Gimana Caranya Bu Nah Kita Melakukan Reset Dengan Membuat List Beberapa Program Studi Yang Sesuai Dengan Minat Kita Atau Program Studi Yang Mendekati Dengan Minat Kita Nah Kita List Tuh Ya Ada Berapa Misalkan Ada Sepuluh Gitu Silahkan Yang Sebanyak Banyaknya Saja Nah Setelah Kita Ngelist Kita Pertimbangkan Setiap Dianalisa Setiap Program Studi Yang Sudah Kita Tuliskan Tadi Nah Kalau Sudah Kita Berpikir Di Balik Kita Review Program Studi Dari Sekian Program Studi Tadi Mana Yang Paling Cocok Dengan Kita Ketika Kita Sudah Yakin Dan Muncul Beberapa Program Studi Yang Kurang Cocok Sama Kita Coret Tuh Jadi Akhirnya Kita Mengerucut Ke Program Studi Yang Cocok Dengan Kita Maka Tersisa Program Studi Yang Cocok Dengan Prevensi Kamu Nah Setelah Kita Tahu Dari 15 Misalnya Ada 5 Program Studi Yang Cocok Sama Kita Langkah Selanjutnya Kita Cari tahu Kualitas Program Studi Atau Jurusan Di Universitas Tersebut Gimana Kualitasnya Gimana Akreditasinya Fasilitasnya Lulusannya Seperti Apa Sekarang Informasi Banyak Kita Bisa Tanya Kalau Di sekolah Tanya Ke Guru BK Atau Kita Buka Buka Internet Atau Kita Tanya Sama Kakak Alumi Gimana Universitas Ini Jurusan Ini Kita Banyak Alumi Yang Sudah Tersebar Di Berbagai Universitas Di Indonesia Juga Banyak Kita Lanjut Tips Yang Ketiga Setelah Kita Tadi Meng-inventarisir Kita Harus Melihat Tadi Minat Passion Sekarang Kita Melihat Potensi Potensi Yang Kita Punya Apa Untuk Kita Bisa Melanjutkan Studi Kita Harus Mempunyai Prestasi Nilai Yang Memenuhi Syarat Kalau Misalkan Nilai Kita Di bawah KKM Berarti Kita Tidak Memenuhi Syarat Untuk Bisa Mendaftar Ke Universitas Manapun Karena Syaratnya Nilai Tuntas Dan Sesuai Minimal Sesuai Dengan KKM Langkahnya Untuk kita Mengetahui Kemampuan kita Di sekolah Kita Lihat Rapot Kita Buka Buka lagi Rapot Dari Mulai Semester 1 Sampai Semester 5 Kita Lihat Pertama Ada Nilai 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 Yang Belum Lulus Belum Nampai KKM Kalau Nggak Ada Lihat Kita Lihat Terus Kita Perhatikan Nilai Nilainya Kalau Bisa Kita Rata-ratakan Nilai Mata Pelajarannya Terus Kita Bagi Lagi Rata-ratanya Seperti Itu Rata-ratanya Kedua Mata Pelajaran Apa Yang Nilainya Paling Baik Itu Bisa Jadi Dasar Untuk Kita Melihat Minat Kita Di Situ Kan Lo Dituntut Universitas Itu Berharap Pendaptar Yang Bisa Diterima Di Universitas Tesebut Memiliki Nilai Yang Konsisten Berarti Konsisten Itu Cenderung Meningkat Atau Syukur-syukur Nggak Turun Gitu Kita Lihat Grafik Nilainya Seperti Apa Nah Kalau Sudah Misalkan Kita Sudah Tahu Sudah Bisa Melihat Penganalisa Rata-rata Nilai Kita Nilai Yang Paling Bagus Dan Tidak Pernah Turun Mata Pelajaran Apa Terus Nilai Rata-rata Persemesternya Gitu Ya Baru Kita Nanti Melihat Oh Untuk Prodi Yang kita Minati Tadi Dia Membutuhkan Nilai Berapa Nah Gitu Nanti kita Percek Data Dengan data Yang ada Di Guru BK Tahun Kemarin Untuk Masuk Ke Prodi Ini Membutuhkan Nilai Rata-rata Berapa Seperti Itu Coba Mulai Dari Sekarang Nanti Semuanya Periksa Kembali Rapot Barangkali Ada Nilai Belum Tuntas Barangkali Ada Nilai Yang Kosong Gitu Ya Terus Dilihat Dirata-ratakan Dijumlahkan Dirata-ratakan Ya Setiap Mata Pelajarannya Setiap Semesternya Nanti Muncul Rata-rata Persemester Seperti Itu Ya Untuk Peringkat Kita Abaikan Dulu Karena Yang kita Butuhkan Adalah Nilai Persemesternya Kalau Misalkan Di antara Kalian Ada Yang Memang Pernah Menduduki Ranking Paralel Umum Misalkan Gitu Ya Atau Misalkan Sepuluh Besar Nah Siap-siap Nanti Kita Bikin Ketenangan Sepuluh Besar Karena Banyak Sekali Tawaran Tawaran Biasiswa Untuk Siswa Yang Memiliki Peringkat Sepuluh Besar Dari Berbagai Universitas Di Suasa Dan Semoga Di Indonesia Juga Ada Kita Lanjut Ke tips Yang Selanjutnya Yang keempat Yaitu Setelah Kita Tadi Tahu Prodi Apa Yang Kita Pilih Kita Harus Melihat Keuntungan Dan Konsekuensi Dari Pilihan Tersebut Apa Saja Nah Kita Harus Tahu Apa Yang Akan Kita Hadapi Ketika Kuliah Nanti Misalnya Ketika Kita Memilih Prodi A Kita Harus Lihat Kita Searching Aja Di Situsnya Di situs kampus Tersebut Nanti Akan Muncul Kurikulumnya Mata Kuliah Apa Yang Dipelajari Nah Kalau Sudah Tahu Seperti Itu Nanti Kita Siap Dengan Mengambil Mata Kuliah Ini Pelajaran Yang Harus Saya Pelajari Nanti Yang Akan Dipelajari Nanti Adalah Mata Pelajaran Seperti Ini Misalkan Dan Konsekuensinya Seperti Ini Misalnya Contohnya Kita Mau Ambil Tuh FK Misalkan Gitu Ya Tapi Posisi Kita Ngeliat Darah Takut Pingsan Gitu Ya Misalkan Kita Ambil Paramedis Kayak Perawat Misalnya Atau Tenaga Kesehatan Lainnya Misalnya Ketika Kita Mau Menyuntik Orang Kita Takut Tangan Gemeter Seperti Itu Gitu Ya Terus Atau Misalkan Kita Ngambil Prodi Dokter Hewan Misalkan Tapi Kita Takut Sama Binatang Gitu Ya Atau Gimana Ya Kalau Gitu Kita Mengambil Mata Program Studi Yang Kita Ambil Berarti Kita Harus Menyiapkan Diri Dengan Segala Konsekuensinya Terus Selanjutnya Apa Nah Poin yang sangat penting Ketika kita Sudah tahu Konsekuensinya Maka Kita Akan Jauh Lebih Siap Untuk Menerima Apapun Dari Proses Pembelajaran Yang Akan Diberikan Terus Mungkin Yang Selanjutnya Kita Juga Harus Memangkian Keuntungan Dari Program Studi Yang Akan Kita Ambil Misalnya Prospek Kerjanya Apa Prospek Kedepannya Apa Apakah Di kampus Itu Ada Busa Kerja Atau Misalkan Kampus Itu Sudah Punya Link Untuk Kita Praktik Dan Sebagainya Itu Kita Bisa Lihat Supaya Nanti Kita Akan Semakin Termotivasi Untuk Bisa Kuliah Di kampus Tersebut Dan Program Studi Sesuai Dengan Keinginan Kita Selanjutnya Setelah kita Punya Pilihan Program Studi Kita Tinggal Memilih Universitas Mana Yang Kita Ambil Kita Sudah Punya Listnya Prodi Yang Akan Kita Ambil Kita Tinggal Sinkronkan Universitas Mana Saja Yang Menyelenggerakan Program Studi Yang Kita Mau Setelah Kita Dapat Universitas Kita Lihat Akreditasinya Apa Gitu Ya Karena Apa Dengan Dengan Adanya Akreditasi Yang Bagus Berarti Kamu Diuntungkan Program Studi Itu Memiliki Fasilitas Yang Lengkap Gitu Ya Konsep Dan Metodenya Juga Bagus Pastinya Jadi Nanti Kamu Akan Berkembang Secara Lebih Maksimal Dan Lebih Optimal Terus Selanjutnya Yang Kedua Reputasinya Gitu Ya Karena Reputasi Universitas Itu Secara Tidak Langsung Akan Menggambarkan Kualitas Yang Dimiliki Dan Prospek Kerja Kedepan Kan Ada Gini Ketika Kita Mendaptar PNS Gitu Ya Contohnya Ada Para Sarat Bahwa Prodi Yang Kita Ambil Itu Minimal B Gitu Ya Seperti Itu Atau Misalkan Ketika Misalkan Kita Mengambil Prodi Teknik Tapi Universitasnya Labnya Aja Gak Ada Nah Jangan Sampai Seperti Itu Jadi Kita Memilih Universitas Itu Harus Melihat Beberapa Komponen Gitu Ya Tadi Kualitasnya Gitu Ya Baik Secara Akreditasi Maupun Secara Fasilitasnya Gitu Terus Yang Kedua Reputasi Dari Universitas Tersebut Karena Biasanya Kalau 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 Gak Salah Ibu Sering Dengar Ketika Misalkan Pucuk Pimpinannya Dari IPB Nah Maka Pelamar Dari IPB Itu Akan Dengan Mudah Untuk Bisa Diterima Kenapa Karena Si Pimpinan Tadi Sudah Tahu Kualitas Dari Universitas Yang Dihasilkan Ini Contoh Misalnya Rumah Sakit Mereka Akan Dengan Mudah Menerima Lulusan UNISA Karena Memang Sudah Sangat Qualified Seperti Itu Kita Lanjut Yang Ke 6 Kita Lihat Durasi Studinya Waktu Untuk Belajarnya Ya Karena Setiap Tergantung Program Yang Kita Ambil Kita Mau Ambil Satu Atau Kita Ambil Vokasi Gitu Ya Kalau Misalkan Vokasi Itu Kita Diberi Waktu Maksimal Itu 8 semester Kalau tidak Salah 6 Sampai 8 Semester Kalau S1 Itu Sekitar 8 Semester Sampai Dengan 14 Semester Gitu Kalau tidak Salah Seperti Itu Kita Lihat Dulu Durasinya Seperti Itu Terus Yang Ketujuh Kita Melihat Apa Ya Melihat Potensi Keuangan Dari Keluarga Kita Misalnya Orang Tua Kita Sanggup Membiaya Kita Sampai Mana Karena Apa Kalau Kita Kuliah Kuliah Itu Bukan Hanya Biaya Pendidikannya Saja Tapi Juga Ada Living Post Kalau Kita Mau Kuliah Di Luar Kota Kecuali Kalau Kita Mau Kuliah Di Dalam Kota Seperti Itu Jangan Jangan Sampai Baru Jual Semester Satu Biaya Sudah Tidak Ada Terhal Sama Biaya Akhirnya Kuliahnya Berhenti Memang Banyak Solusi Untuk Mengatasi Pembiayaan Kuliah Ini Banyak Beasiswa Yang Ditawarkan Termasuk Komunitas Sendiri Punya Program Yaitu Kipka Kalau Dulu Bidik Misi Sekarang Namanya Kipka Terus Banyak Sekali Beasiswa Ada Super Smart Ada PPA Terus Mungkin Ada Beasiswa Lain Tergantung Atau Di Universitas Tadi Atau Misalkan Kamu Bisa Kerja Pak Time Seperti Itu Kita Lanjut Yang Kedelapan Yang Terakhir Untuk Tips Yang Kedelapan Setelah Tadi Kita Memiliki Pilihan Program Studi Kita Sudah Tahu Universitas Mana Yang Kita Ambil Kita Sudah Bisa Melihat Potensi Kita Dari Segi Akademik Dari Segi Finansial Terus Dukungan Orang Tua Kita Sudah Punya Kita Bisa Berkonsultasi Dengan Orang Yang Paham Di Paham Akan Hal Itu Misalnya Boleh Dengan Orang Tua Atau Misalkan Di Sekolah Dengan Guru BK Atau Misalkan Juga Kita Bisa Berkonsultasi Dengan Lembaga Konsultan Pendidikan Cuma Mungkin Kalau Kita Konsultasi Dengan Lembaga Konsultan Pendidikan Akan Mengeluarkan Biaya Akan Kena CAS Seperti Itu Yang Paling Penting Ketika Sudah Kita Sudah Punya Pilihan Jangan Sampai Kita Terpengaruh Oleh Teman Atau Misalkan Kita Memilih Itu Karena Ikut Ikutan Teman Biar Ada Temannya Biar Ada Ini Jangan Sampai Seperti Itu Karena Yang Menentukan Masa Depan Kita Adalah Diri Kita Sendiri Bukan Teman Dan Bukan Orang Tua Mungkin Orang Tua Teman Misalkan Guru Itu Pihak Pihak Yang Akan Mendorong Kita Untuk Mencapai Makanya Harus Yakin Pada Diri Kita Sendiri Apalagi Nanti Sekarang Aja Kita Isi Pemertaan Ibu Yakin Banyak Yang Ikut Ikutan Sama Temannya Kita Sok Kedih Kedih Yuh Padahal Yang Kita Mau Bukan Itu Seperti Itu Coba Belajar Untuk Lebih Konsisten Terhadap Diri Sendiri Nah Kalau Sudah Semua Tahapan Kadi Kita Lalui Tinggal Apa Nih Gitu Ya Kita Sudah Punya Prodi Yang Dituju Universitas Yang Dituju Kita Sudah Konsultasi Dengan Pihak-pihak Yang Memahami Itu Misalkan Sudah Berkonsultasi Dengan Guru Bekan Dengan Orang Tua Langkah Apa Yang Harus Kita Lakukan Yang Jelas Langkah Yang Pertama Kita Menyiapkan Diri Secara Maksimal Untuk Mendaftar Untuk Proses Mendaftar Caranya Apa Kita Tadi Mulai Mengurus Nilai Sekolah Mengumpulkan Sertifikat Sertifikat Yang Kita Punya Terus Kita Juga Mempelajari Bagaimana Cara Pengisian Form Pendaptarannya Sampai Kita Mempelajari Bagaimana Mencari Beasiswa Sehingga Sehingga Nanti Ketika Sudah Mulai Pendaptaran Kita Sudah Punya Semua Dokumen Yang Dibutuhkan Misalnya Dari Kita Menyiapkan Foto Secara Soft Copy Atau Hard Copy Kita Menyiapkan Scan Rapot Atau Kita Melegalisi Rapot Kelakuan Baik Sertifikat Kita Legalisi Semuanya Nah Itu Kalau Sudah Lengkap Kita Tinggal Menunggu Proses Pendaptaran Dibuka Nah Yang Terakhir Ini Yang Paling Penting Yang Paling Penting Yang Harus Kalian Lakukan Kita Sudah Punya Investasi Nilai Dari Semester 1 Sampai Semester 4 Nah Ada Satu Semester Lagi Investasi Yang Penting Semester 5 Jangan Sampai Di Momen Semester 5 Ini Kita Siasiakan Kalian Siasiakan Seperti Itu Karena Apa 1 Semester Itu Akan Mempengaruhi 4 Semester Akan Membantu Nilai-nilai Yang Kalau Misalkan Nilai Di 1 Sampai 4 Itu Kurang Mungkin Akan Terbantu Di Semester 5 Semakin Meningkat Seperti Itu Ya Nah Kalau Yang Misalkan Nilai Lepotnya Kurang Bagus Coba Kalian Siapkan Mempelajari Soal-soal Berikan Alokasi Waktu Khusus Untuk Mempelajari Soal-soal Terus Masuk Ke Perburuan Tinggi Supaya Nanti Hasilnya Lebih Maksimal Dan Jangan Lupa Terus Meningkatkan Motivasi Diri Jangan Jangan Sampai Gara-gara Kita Loyo Apalagi Dengan Konis Sekarang Aduh Bu Nggak ada Motivasi Jangan Sampai Seperti Itu Yang Akhirnya Nanti Cita-cita Kalian Tidak Tersapai Siapa Yang rugi Bukan Ibu Yang rugi Tapi Yang rugi Kalian Sendiri Mungkin Materi Dari Saya Saya Cukupkan Sekilian Mudah-mudahan Bisa Cermati Dan Di Aplikasikan Nanti Kalian Anak-anakku Semuanya Dan Ibu Tunggu Nanti Konsultasinya Di ruang Bukan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Serahkan Kembali Kepada Moderator Terima kasih Terima kasih Sampai 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 Bukan Bukan Tentunya Kepada Para Siswa Bukan Ini Banyak Yang Ini Dipanyakan Sampai Untuk Tanya Silahkan Disipat Karena Kita Akan Melakukan Sesi Tanya Jawa Di Sesi Ketiga Kita Radukan Kepada Pemateri Bidik 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 Sesi M Psikolog Kepada Pada 21 Februari Tahun 25 Kepada Bidik 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 Yogyakarta Tiga Satunya Dari Psikologi Di Universitas Wan Sampai Bidik 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 Terima kasih Baik Terima kasih Pak Andi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Saya ucapkan Kepada Allah SWT Yang telah Memberikan kesempatan Bagi kita semua Sehingga kita bisa Bersuah di Forum Digital Ini Dan Rasa Bangga Dan terima kasih Kami juga Ucapkan kepada Seluruh Keluarga SMA Negeri Satu Banjar Yang telah Memberikan Apresiasi Kepada kami Sehingga kami Bisa Bergabung Dalam Mengawali Kerjasama Untuk Antara UNISA Dengan SMA Negeri Satu Banjar Pada Momen Sumpah Pemuda Ini Salam Pemuda Jadi Saya juga Masih Pemuda Bukan Pemudi Pada Kesempatan Ini Mari kita Bersatu Dan Bangkit Untuk Indonesia Yang lebih Baik Seperti Menjadi Pesan Di Sumbah Pemuda Pada Tahun 2020 2020 2020 Baik Sebelum Saya akan Mengawali Saya Sebelum Kita Mengawali Saya Ingin Meminta Silahkan Tuliskan Cat Atau Perasaan Positif Anda Yang Anda Rasakan Di Pagi Hari Ini Silahkan Seluruh Partisipan Memberikan Perasaan Positif Melalui Cat Silahkan Tuliskan Pesan Positif Anda Yang Anda Rasakan Untuk Saat Ini Untuk Mengawali Supaya Kita Bisa Bangkit Karena Untuk Bangkit Dari Suatu Keadaan Semangat Semangat Ini Ini Dari Mas Yusuf Ya Silahkan Partisipan Sambil Saya Akan Mempersiapkan Materi Share Screen Luar Biasa Selamat Pagi Luar Biasa Ada Lagi Perasaan Positif Ayo Kita Bangun Aura Positif Di Pagi Hari Ini Pasti Bisa Disana Senang Disini Senang Wah Ini Menarik Sekali Ini Sambil Nyanyi Kayaknya Yang Buatnya Oke Terus Ya Terus Semoga Bisa Bisa Menuliskan Pesan Positifnya Untuk Untuk Kehidupan Kita yang Lebih Baik Wah Ini ada Yang kangen Yogyakarta Wah Iya Iya Jogja Jogja Memang Ngenin Yakin Percaya Diri Kangen Jogja Luar Biasa Ternyata Banyak Yang Punya Nostalgia Di Jogja Oke Baik Silahkan Terus Tuliskan Pesan Positifnya Supaya Kita bisa Menjadi Pribadi Pribadi Yang Positif Tadi Bu Imas Sudah Luar Biasa Menyampaikan Tips Zen Klik Untuk Memilih Perguruan Tinggi Pada Kesempatan Kali Ini Saya Tidak Akan Mengulang Itu Tetapi Saya Ingin Mengajak Teman Teman Untuk Merenung Kita Akan Merenung Bersama Bukan Merenungi Nasib Buruk Tetapi Kita Merenungi Kita Mau Apa Sih Kedepannya Oke Saya Akan Serscreen Kita Akan Merenung Bersama Sambah Sebagai generasi Milenial Dan saya Masih Cukup Sangat Melenial Melenial Bangkit Song-song Masa Depan Sebagai Generasi Yang Hidup Di Zaman Now Atau Era Melenial Ini Meskipun Ada Yang Apa Penuh Tantangan Generasi Z Ada yang Bilang Generasi Z Atau Generasi Melenial Atau Generasi Anak Zaman Now Ini Tantangannya Tentunya Tidaklah Lebih Ringan Daripada Segenerasi Generasi Mohon maaf Kolonial Karena Kita Sudah Dihadapkan Pada Berbagai Situasi Yang jauh Berbeda Dengan Masa Masa Sebelumnya Oke Saya Akan Mengawali Renungan Ini Dengan Apa Cita Citamu Kalau Dulu Di Masa Kecil Saya Ada Lagu Yang Sangat Menarik Tentang Lagunya Susan Susan Ditanya Boneka Itu Ditanya Cita Citamu Apa Mau Jadi Dokter Terus Mau jadi Insinyur Biar bisa Nyuntik Dokter Eh Kebalik Jadi Cita-citanya Itu Ketika Kecil Biasanya Kalau enggak Insinyur Terus Kemudian Dokter Guru Nah Ini adalah Suatu cita-cita Yang biasa Dimiliki Oleh Anak-anak Pada Jaman Jaman Masa kecil Nah Apakah Kids Jaman Now Juga Sama Cita-citanya Juga Sama Ingin Seperti Susan Yang Ingin Jadi Dokter Atau Insinyur Tentunya Ini Mengikuti Suatu Perkembangan Jaman Baik Akan Saya Berikan Beberapa Profesi Yang Dicitakan Cita-citakan Oleh Kids Jaman Now Atau Anak-anak Millenial Biasanya Nah Adakah Yang Pengen Seperti Kakak Ini Aduh Senyumnya Ya Nah Ini Kalau Yang Nilang Kayaknya Ikhlas Ya Oke Jadi Poluan Oke Poluan Jadi Bukan Polisi Tidur Tapi Poluan Nah Cita-cita Yang Luar Biasa Senyumnya Itu Membuat Orang Pengen Ditilang Nah Atau Ada Yang Pengen Seperti Ini Ini Siapa Ya Pendiri Facebook Google Google Pendiri Facebook Luar Biasa Berapa Omsetnya Sangat Tinggi Pastinya Saat ini Bahkan Banyak Aplikasi Aplikasi Yang Kemudian Dihasilkan Turunan Dari Facebook Dan Menjadi Miliarder Juga Nah Ini Menjadi Startup Di Dunia Digital Saat ini Atau Ada Yang Pengen Yang Sukanya Bercanda Terus Membuat Gojek Kalau Baca Jangan Gojek Itu Pencanda Atau Aplikasi Online Ternyata Bercandanya Kelewatan Dia Jadi Menteri Nah Itu Juga Inspirasi Dari Suatu Aplikasi Online Terus Kemudian Berkembang Sangat Pesat Bahkan Menciptakan Lapangan Kerja Bagi Orang Yang Biasa Nongkrong Eh Difasilitasi Dengan Menjadi Mitra Gojek Nah Pak Nadiem Inilah Yang Ide-idenya Yang Luar Biasa Dan Kemudian Mendapat Apresiasi Diangkat Menjadi Menteri Pendidikan Sekarang Oke Sudah Mendapatkan Pulsa Ya Dari Pak Nadiem Pulsa Belajar Ya Semoga Sudah Ini Ini Adalah Nadiem Atau Mungkin Yang Bercita-cita Pengen Menjadi Youtuber Wah Kayaknya Si Atta Halilintar Tapi Bukan Kena Halilintar Ini Benar-benar Youtuber Yang Peng Indonesia Jadi Followernya Banyak Bahkan Duitnya Juga Enggak Main-main Sampai Bingung Mau Masukkan Kemana Ini 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 Dari Dari Apa Banyak Banyak Anak Negeri Yang Menginginkan Seperti Atta Halilintar Atau Ingin Seperti Ini Ada Yang Ikhlas Menjadi KKI Ini Apa Ya Jangan Remehkan KKI Dengan Menjadi Selegram Ya Selegram Sekarang Ini Selegram Artinya Menjadi Artis Artis Malah Melebihi Artis Artis Yang Ada Di TV Bahkan Dengan Dengan Menjadi Selegram Banyak Endorse Yang Datang Nah Ini Ada Yang Ikhlas Yang Atau Pengen Bermimpi Menjadi KKI Oke Saya Kira Banyak Hal Nah Atau Ingin Aman Aman Saja Menjadi Orang Orang Atau Menjadi Memiliki Profesi Yang Menjadi Idaman Para Mertua Apa Itu Kira Kira Yaitu Menjadi Abdi Negara Atau PNS Atau Bekerja Di BUMN Nah Anget Tangannya Yang Pengen Menjadi Abdi Negara PNS Silahkan Resain Pengen Ternyata Banyak Juga Pengen Jadi Abdi Negara Pengen Menjadi Kebanggaan Karena Kalau Menjadi Orang Yang Berseragam Itu Kayak Sesuatu yang Membanggakan Jadi Omongan Tetangga Itu Yang Tiba Tiba Ini Banyak Cita-cita Yang Yang Bermunculan Yang Mungkin Ini Berbeda Dengan Cita-cita Masa kecil Teman-teman Semua Nah Itu Wajar Terjadi Kenapa Karena Kita Berkembangnya Seseorang Dalam lingkup Sosial Bergaul Kemudian Berinteraksi Di sekolah Atau Dengan Pendidikan Yang Lebih Tinggi Maka Cita-citanya Pun Juga Akan Semakin Meninggi Nah Ini Wajar Terjadi Tetapi Apakah Cita-cita Itu Masih Ada Setelah Coronavirus Melanda Apakah Yang Yang Diciptakan Yang Diimpikan Itu Satu Tahun Lalu Itu Masih Sama Semenjak Adanya Corona Coronavirus Outbreak Seolah-olah Dunia Ini Apa Ya Ter-stop Atau Ter-pause Untuk Berputar Bahkan Dunia Ini Mengalami World Crisis Coming Atau Krisis Yang Datang Secara Tiba-tiba Krisis Kesehatan Krisis Kemanusiaan Krisis Sosial Dan Ekonomi Bahkan Ujung-ujungnya Saat Ini Adalah Menjadi Krisis Ekonomi Yang Sangat Parah Di Beberapa Belah Dunia Bahkan Indonesia Pun Juga Mengalami Dampaknya Yaitu Adalah Adanya Gelombang PHK Tentunya Dengan Dengan Adanya Gelombang PHK Ini Kita Terus Kemudian Merasa Aduh Ngapain ya Saya Kuliah Tinggi-tinggi Misalnya Atau Aduh Saya Males lah Lulus SMA Ntar Juga Nyari Kerjaan Susah Apakah Seperti Itu Karena Corona Semuanya Menjadi Binasa Nah Itu Nanti Kita Akan Renungkan Bersama Dan Tentunya Karena Corona Ini Kerinduan Buru Semakin Memuncak Banyak Ruang-ruang Kosong Yang Selalu Ditatap Ketika Hadir di Sekolah Dan Tentunya Siswa-siswi pun Juga Mengalami Rindu Berat Bahkan Beratnya Rindu Melebihi Rindunya Dilan Terhadap Milia Itu Nah Ruang-ruang Rindu Ini Gimana ya Perlu Diisi Nah Sementara Kita Masih Harus Tetap Menjaga Jarak Dan Akhirnya Apa yang Terjadi Adalah Adaptasi Melalui Pembelajaran Daring Oke Jujur Dan Harus Jujur Penelitian Menunjukkan Bahwa Saat ini Banyak Orang Menghabiskan Waktu Itu 10 jam Perhari Untuk Bermain Gadget Atau Untuk Menggunakan Gadgetnya Atau 42% Dari Jam Yang diberikan Tuhan Kepada kita Tiap Harinya Nah Dalam Pembelajaran pun Juga Pembelajaran Daring Ada Yang biasa Digunakan Adalah Zoom Meeting Kemudian Google Meet Atau kita Belajar Di Google Classroom Untuk Mempelajari Tentang materi-materi Atau berdiskusi Dengan Tetapi Apakah Seberapa Intensi Dari 24 jam Ini Dilakukan Apakah Menghabiskan Waktu yang lama Atau Jangan-jangan Justru kita Malah terjebak Pada Hedonisme Digital Sehingga Sehingga Kita Lebih Melakukan Seluncur Kepada Aplikasi-aplikasi Yang Menyenangkan Dan Yang Membuat Ketagihan Apa itu Ada yang main TikTok Ada yang Cuit-cuit Di Twitter Ada yang Main Instagram Ada Line Ada Whatsapp Dan juga Banyak yang Main Mobilization Nah Bandingkan Berapa Prosentase Untuk Keperluan Pendidikan Dengan Keperluan Sosial Media Kita Dan Berapa Jam Itu Dilakukan Tiap Harinya Nah Kalau Teman-teman Ketahui Bahwa Ini Menjadikan Seperti Mata Pisau Atau Mungkin Seperti Uang Logam Ada Dua Sisi Yang Satu Positif Dan Yang Satu Negatif Coba Timbang Coba Renungkan Kita Lebih Memanfaatkan Ke Hal Yang Positif Atau Negatif Bahkan Bisa Jadi Ini Akan Mengakibatkan Nomophobia Atau Nomobile Pond Pobia Yaitu Akan Merasa Gelisah Merasa Susah Ketika Kita Tidak Berdekatan Dengan Smartphone Terita Sekarang Coba Kalian Lebih Galo Mana Tidak Membawa Dompet Atau Tidak Membawa Smartphone Nah Ini Hal-Hal Yang Perlu Kita Renungkan Iya Kan Tentunya Saat ini Memang Luar biasa Pengaruh Gadget Ini Bahkan Nomobile Pond Ini Kalau Kita 7 jam Perhari Sehari Itu 7 jam Kita Tidak Bisa Lepas Dari Handphone Maka Itu Salah Satu Ciri Ciri Nomophobia Bahkan Ketika Kita Kamar Mandi Pun Kita Bawa Handphone Buat Apa Yang Tau Mau Ngerekam Coro Tapi Tidak Bisa Lepas Dari Handphone Bahkan Bahkan Selalu Ada charger Jadi Kalau Udah Handphone Apa Limit Itu Baterainya Lowback Itu Langsung Segera Mengajar Terus Ada Lagi Tanpa Ini Biasanya Ada Pesan Kalau ada WA Masuk Atau Mungkin Ada Telepon Itu Baru Dicek Tetapi Tanpa Pesan Pun Kita Tanpa Sering Mengecek Ngecek HP Kita Nah Itu Adalah Juga Kalau Terjadi Berulang Intens Itu Bisa Menjadi Salah Satu Kriteria Nomobobia Nah Dampaknya Apa Bahkan Kalau Kita Nanti Tidak Bisa Lepas Dan Kemudian Terutama Kepada Gadget Itu Saat Ini Sudah Termasuk Sebagai Gangguan Kejiwaan Ini yang terjadi Fenomena Apakah Daring itu Membuat kita Menjadi Nomobobia Nah Itu Perlu Kita Sikapi Dengan Cermat Gunakan Yang Baik-baik Aplikasi Untuk Keperluan Pendukung Pendidikan Dan Mungkin Dengan Medsos Kita Bisa Batasi Sesuai Dengan Keperluan Yang Bija Oke Nah Lalu Bagaimana Adanya Corona Tadi Membuat Kita Beradaptasi Dengan Hal-hal Baru Tentang Menggunakan Media Terus Kemudian Selain Menggunakan Media Kita Ada Hantu Yang Namanya Krisis Ekonomi Susah Mencari Kerjaan Setelah Lulus Tentunya Apa Masih Sama Cita-cita Tadi Sebagai Youtuber Sebagai Selegram Sebagai Polisi Wanita Sebagai Smart Apakah Masih Sama Saya Kira Ada Beberapa Yang Sedikit Mengganggu Keyakinan Keyakinan Teman-teman Untuk Bisa Nggak Sih Memujudkan Impian Sehingga Saatnya Kita Merencanakan Masa Depan Kita Refresh Lagi Kita Recall Lagi Bahkan Kita Update Rencana Masa Depan Kita Untuk Menyesuaikan Perubahan Jami Nah Apa Yang Harus Kita Siapkan Sejak SMA Oke Kemana Setelah SMA Mau Menikah Mau Kerja Atau Kuliah Ini Yang Menjadi Pikiran Dan Kegaloan Menikah Kerja Atau Kuliah Atau Kuliah Kerja Nikah Nah Ini Menjadi Banyak Kegaloan Di Masa-masa Perkembangan Anak SMA Kemudian Kita Mau Cermati Satu-satu Apa Kalau Menikah Dini Enak Nikah Dini Dan Ini Menjadi Viral Di Nusa Tenggara Barat Bahwa Banyak Siswa SMP Bukan SMA SMP Mereka Menikah Karena Ini Terlalu Lama Belajar Online Jadi Tidak Belajar Online Tidak Ada Kegiatan Itu Yaudah Mendingan Nikah Saja Dan Ini Viral Tidak Hanya Terjadi Satu Kali Mungkin Ada Beberapa Kali Apakah Sudah Siap Bagaimana Dengan Kesiapan Kesehatan Produksi Bagaimana Cara Nanti Melidik Anak Jangan Jangan Anaknya Cuma Pinter Memproduksi Tetapi Nanti Anaknya Terus Kemudian Dicerahkan Kepada Eyang Atau Mbah Kemudian Ekonomi Belum Mapan Bahkan Di Kasus Percerian Yang Sangat Meningkat Itu Akibat Permasalahan Ekonomi Apakah Sudah Siap Dengan Konsekuensi Itu Coba Renungkan Kemudian Emosi Emosinya Sangat Tidak Stabil Namanya Anak Remajan Ugal Ugalan Karena Sudah Nikah Ugal Ugalannya Dilakukan Di Rumah Tangga Ini Yang terjadi Maka Menjadi Percerian Semakin Meningkat Jadi Jangan Hanya Status Statusnya Nikah Saya Anti Jumlu Terus Nikah Tapi Tidak Siap Semuanya Itu Malah Hidup Semakin Kacau Kemudian Bagaimana Dengan Langsung Kerja Ya Tidak Apa-apa Mau kerja Atau Dikerjain Pertanyaan Saya Mau kerja Atau Dikerjain Apakah Relevansinya Lulusan SMA Dengan Kuliah Kuliah Juga Banyak Yang Anggur Lulus Kuliah Misalnya Tetapi Pemikirannya Pastilah Berbeda Itu Dan Tentunya Peluang-peluangnya Akan Lebih Tinggi Kenapa Karena Ada Kolega Yang Ditemui Teman-teman Ketika Kuliah Yang Mereka Punya Semangat Untuk Membaharui Kehidupannya Lebih Tinggi Daripada Yang Tidak Kuliah Nah Untuk Kenaikan Pangkat Biasanya Nanti Ketika Di Dunia Kerja Ijazah Itu Menjadi Prasarat Kemudian Kuliah Status Sosial Meningkat Jadi Di KTP Kalau Cetak KTP Sudah Keren Mahasiswa Minimal Terus Kemudian Wawas Luas Kolega Kesempatan Bekerjanya Lebih Luas Gaji Dan Tunjungan Lebih Besar Daripada Yang Tidak Kuliah Jenjang Karir Tinggi Ini Yang Beberapa Klumit Tentang Manfaat-manfaat Kuliah Kemudian Mau PTN Atau Swasta Oke Tadi sudah Dijelaskan Dengan Rinci Oleh Bu Imas Untuk PTN Kesuasta Itu adalah Sebuah Pilihan Kalau Tidak Diterima Di Negeri Mata Silahkan Luar Negeri Masih Menerimanya Alias Swasta Nah Kami Tentunya Unisa Siap Menampung Generasi Muda Untuk Menjadi Orang Atau Pemimpin Muda Yang Berkemajuan Dan Akhir Dari saya Bahwa dalam Menentukan Sikap Kita Kedepan Apalagi Setelah Pandemi Yang Tidak Tahu Ujungnya Kapan Maka Lihatlah Observasilah Di Sekeliling Kita Sadari Diri Kita Potensi Diri Kita Dan Jangan Ragu Mari Melangkah Dari Sekarang Menjadi Generasi Yang Terasa Bukan Generasi Terserah Itu Pemaparan Dari Kami Terima kasih Atas Waktunya Nanti Kita Akan Disambung Di Sesi Tanya Jawa Terima kasih Sekian Saya Komarudin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waktu Saya Kembalikan Kepada Moderator Pak Andi Kurang Keras Suaranya Mohon maaf Pak Andi Suaranya Tidak Masuk Ini Halo Halo Jelas siapa Sudah Sudah Terima kasih Pak Atas Pemaparannya Ini Sangat Menarik Sekali Ya Pak Disini Tentunya Ini Juga Yang Ditunggu Tunggu Oleh Para Peserta Baik Dari Bapak Ibu Guru BK Yang Bergabung Mungkin Orang Tua Siswa Dan Juga Para Peserta Siswa Sisi Kami Khususnya Dari SMA 1 Nah Ini Juga Dari Pemaparan Tadi Sangat Berkesinam Dengan Pemaparan Yang Disampaikan Oleh Imas Ya Pak Nah Ini Yang Sangat Menarik Dari Pemaparan Tadi Itu Pak Bahwa Pada Usia Remaja Ini Emosi Yang Tidak Stabil Ya Pak Dengan Pandemi Seperti Ini Di kalangan Para Siswa Tadi Yang Saya Tangkap Salah Satunya Poinnya Itu Pak Terus Setelah Lulus Dari SMA Mungkin Persiapan Untuk Kedepannya Ada Tiga Pilihan Antara Menikah Kerja Atau Kuliah Gitu Ya Nah Ini Dengan Belajar Sistem Daring Seperti Ini Juga Pak Dengan Sistem Digital Seperti Ini Saya Membaca Di Salah Satu Berita Kompas Yang Menyatakan Bahwa Disana Salah Satu Pelajar Stres Karena Mengikuti Pembelajaran Daring Kalau SMA 18 Goa Sulawesi Selatan Beritanya Sempat Saya Baca Di Bagaimana Pak Secara Mengatasi Sisu Sisi Kami Dalam Ketip Pembelajaran Era Daring Ini Jangan Sampai Mungkin Terjadi Yang Seperti Di Goa Ya Tentunya Itu Yang Ya Mungkin Pertanyaan Saya Pertama Akan Diberikan Dulu Kesempatan Kepada Yang Lain Ya Pak Ini Kebetulan Juga Dari Banjar Ada Guru BK Yang Ikut Ibu Imas Juga Namanya Imas Komal Sari Dari SNK Bakti Kencana Ini Juga Ada Guru BK Pak Yang ikut Dari Wonogiri Ini Pak Tulus Ini Boleh Anak Orang Tua Pada Termin Pertama Mungkin Kita Akan Buka Untuk Tiga Penanya Terlebih Dahulu Apabila Mungkin Nanti Masih Ada Waktu Kita Buka Lagi Termin Kedua Mungkin Untuk Teknisnya Nanti Bisa Langsung Ditanyakan Dan Langsung Dijawam Saja Ya Pak Seperti itu Mungkin Tidak Mungkin Untuk Penanya Pertama Yang Mau Menanyakan Nanti Dengan Menyebutkan Nama Asal Sekolah Atau Asal Intansi Ya Maka Kita Buka Untuk Tiga Orang Penanya Terlebih Dahulu Ya Halo Anggap Bapak Ibu Anak Anak Sekali Yang Ingin Bertanya Dengan Menyebutkan Nama Asal Sekolah Dan Ditujukan Kepada Ibu Imas Atau Bapak Komarudin Silahkan Atau Mungkin Pertanyaannya Bisa Ditulis Di chat Saja Ya Di chat Boleh Ya Atau Di chat Bisa Ditulis Di chat Ya Silahkan Ya Ini Belum Masuk Ya Yang Bertanya Di Kolom Chat Ya Sambil Menunggu Mungkin Ini Pak Sekalian Di sesi Sharing Ini Yang Ingin Saya Tanyakan Itu Tadi Pak Tipsnya Bagaimana Pak Supaya Siswa Kami Itu Dalam Mengikuti Pembelajaran Daring Itu Tidak Stres Dan Terjadi Seperti Kasus Di Gowa Pak Gitu Ya Bunuh Diri Baik Terima kasih Pak Andi Ini malah Pertanyaannya Langsung Dari Pak Andi Oke Tidak Hanya Siswa Ya Mahasiswa pun Juga Sama Apa Mengalami Kejemuhan Dan Kejemuhan Karena Memang Kita harus Dipaksa Beradaptasi Total Dari Yang Biasanya Tatap Muka Maksudnya Apa Kemudian Kita Beralih Kepada Virtual Apalagi Bagi Masyarakat Atau Siswa Atau Mahasiswa Yang Mohon Maaf Kurang Familiar Dengan Berbagai Aplikasi Terus Kemudian Berbagai Media Daring Itu Menjadi Suatu Beban Tersendiri Jadi Sudah Terbebani Dulu Nah Artinya Mungkin Sekolah Juga Harus Mengidentifikasi Tidak Aktifnya Untuk Masalah Daring Ini Kenapa Mungkin Anaknya Masih Gaptaik Mungkin Ya Karena Ada Beberapa Daerah Yang Seperti Itu Atau Siswa Yang Seperti Itu Atau Mungkin Fasilitasnya Kurang Mendukung Jadi Susah Sinyal Sampai Membahayakan Diri Kenapa Karena Perjuangannya Effortnya Luar biasa Di setiap Daerah Di Jogja Sendiri Aja Ada Beberapa Daerah Yang Susah Sinyal Apalagi Di Luar Jogja Yang Topografinya Lebih Susah Terjangkau Misalnya Ini Juga Perlu Diantisipasi Sehingga Nanti Ada Kebijakan Kebijakan Lokal Dari Sekolah Yang Itu Bisa Diterapkan Baik Kasuistik Tidak Bisa Diterapkan Seluruhnya Tetapi Baik Kasus Kemudian Yang Kedua Adalah Kita Sebagai Pengajar Jangan Arogan Artinya Arogan Itu Memasa Semuanya Harus Menyimak Daring Harus Menyimak Cara Pembelajaran Tetapi Cara Kita Menyampaikan Itu Bosenin Atau Tidak Tidak Mengikuti Perkembangan Zaman Sehingga Sebagai guru Kita Harus Melakukan Update Update Diri Misalnya Mencoba Belajar Membuat TikTok Misalnya Atau Menggunakan Platform Digital Misalnya Belajar Dengan Live Streaming Live IG Atau Bisa Juga Dengan Membuat Podcast Kemudian Video Video Pembelajaran Kartun Misalnya Nah Ini Kita Gurunya Atau Dosennya Itu Juga Harus Adaptasi Dengan Semua Yang Ada Jangan Hanya Menuntut Siswanya Untuk Menyima E-learning Tetapi Medianya Membosankan Sehingga Itu Juga Membuat Kejengguan Yang Menumpuk Kepada Siswa Dan Siswa Juga Harus Konsisten Mungkin Perlu Tantangan Tantangan Juga Siswa Untuk Membuat Pembelajaran Yang Menarik Versi Dirinya Misalnya Dengan Memberikan Tugas Membuat Vlog Tentang Suatu Tema Tertentu Nah itu Sehingga Nanti Pembelajarannya Sangat Menyenangkan Dan Aplikatif Karena Di Pembelajaran E-learning Ini Kalau Kalau Tidak Aplikatif Dan Cenderung Hanya Misalnya Satu Platform Saja Yang Dipakai Maka Akan Membosankan Dan Hati-hati Kalau Terlalu Banyak Tugas Yang Ada Nanti Siswa Semakin Stress Kenapa Stress Karena Tidak Ada Teman Untuk Mendiskusikan Tugasnya Di Rumah Ketika Didiskusikan Kepada Orang Tua Ayah Ata Ibunya Yang Ada Malah Bukan Solusi Tapi Malah Sumpah Serapah Ini Yang Sering Terjadi Jadi Majemuk Sekali Permasalah Yang Dihadapi Sehingga Uang Ini Susah Tentukannya Harus Bisa Tetapi Tidak Ada Teman Teman Yang Membantu Di Rumah Artinya Ketika Pemberian Tugas Pun Juga Harus Lebih Bijak Target Terpenuhi Tetapi Bukan Hanya Secara Tradisional Tetapi Dengan Membuat Platform Platform Saya Yakin Anak-anak Generasi Millenial Ini Sangat Luar Biasa Bahkan Di Kami Saya Pun Juga Enggak Menyangka Saya Suruh Untuk Presentasi Itu Melalui Video Tetapi Yang Terjadi Apa Mereka Sangat Kreatif Ada Yang Membuat Animasi Animasi Ini Luar Biasa Sekali Pada Psikologi Tidak Belajar Tentang Animasi Tapi Mahasiswa Mahasiswa Melebihi Apa Ekspektasi Dosen Kalau Anak-anak Anak-anak Nyaman Kemudian Guru Juga Angel Mengajarnya Saya Yakin Peristiwa Peristiwa Stres Yang Terjadi Karena Pembelajaran Daring Ini Akan Bisa Diminimalisir Itu Pak Andi Kalau Dari Pengalaman Saya Mohon Maaf Pak Andi Suaranya Tidak Terdengar Sudah Ada Bu Sudah Sudah Ya Terima Kasih Pak Atas Jawabannya Sangat Memuaskan Sekali Jadi Kebijakan Sekolah Juga Berpengaruh Dari Faktor Siswa Juga Mungkin Ada yang Gapte Tapi Insya Allah Kalau Di SMA Satu Sedikit Dalam Permasalahan Teknologi Terus Yang ketiga Mungkin Di gurunya Ini memang Betul sekali Pak Jadi Kita Dalam Proses Penyampaian Harus Menarik Biar Anak Tidak Bosan Nah Ini Juga Di chat Dilihat Dari Seni NS Nah Ini Siswa kami SMA Satu Banjar Kebanyakan Tugas Pak Tapi Tidak Dijelaskan Jadi Dari Faktor Guru Mungkin Selanjutnya Ini Belum Ada yang Bertanya Ya Sehingga Kita Tunggu Enggak Kalau ada Yang mau Ditanyakan Atau Tadi Menyinggung Bu Imas Tentang Biasiswa Biasiswa Nah Karena Ini Tahun Ini Kita Masih Menyediakan Dan Akan Terus Berupaya Menyediakan Jadi Total Biasiswa Yang Akan Kita Berikan Adalah Kurang Lebih 3 Miliar Untuk Keseluruhan Biasiswa Di UNISA Jadi Jangan khawatir Tadi Kalau Misalnya Ada Nilai Dan Macem-macem Itu Bisa Dimanfaatkan Juga Apalagi Ada Yang Hafiz Minimal 2 Jus Itu Kita Sudah Untuk Untuk Beberapa Untuk Prodi Non Kesehatan Itu Sudah Langsung SPP Tetap 8 Semester Jadi Luar Biasa Dan Dan Banyak Sekali Biasiswa Peluang Biasiswa Nah Ini Bedanya Negeri Dengan Suasa Kalau Negeri Biasiswa Ditangguh BPN Atau Mungkin Dana Operasional Dari Dari Kampus Tapi Kalau Di Suasa Biasanya Sudah Memiliki Komitmen Untuk Biasiswa Seperti Unisa Komitmen Yang Paling Tinggi Adalah Di Hafiz Hafiz Itu Selalu Full Di Tiap Tahun Karena Kita Memiliki Program Sebagai Kampus Profesional Kurani Kita Sangat Respon Terhadap Calon Mahasiswa Yang Memiliki Hafiz Quran Nah Ini Menjadi Suatu Daya Tarik Yang Tersendiri Di Unisa Kemudian Kita Juga Punya Program Misalnya Biasiswa Persarikatan Nah Ini Bisa Free Total Tetapi Untuk Kadar-kader Persarikatan Asia Muhammadiyah Terus Kita Juga Dalam Rangka Hanya Ini ya Kita Tidak Hanya Sumpah Pemuda Saja Tetapi Memang Sumpah Pemuda Itu kan Di dalam Menpora Pemuda Dan Olahraga Kita Tidak Hanya Bersumpah Saja Mendeklarasikan Sumpah Pemuda Tetapi Kami Juga Menaplikasikan Dengan Biasiswa Atlet 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 Minimal Tingkat Kurda Itu Ada Di Kami Itu Bisa Free SPP Tetap Selama 8 Semester Juga Bahkan Walaupun Kita Bukan Sekolah Olahraga Tetapi Banyak Atlet Atlet Di Sini Bahkan Kita Sudah Langganan Ini Langganan Kerjasama Dengan Timnas Eranya Ivan Dimas Terus Kemudian Timnas Egy Melulana Fikri Nah Itu Untuk Ketika TC Di Jogja Maka Fisioterapis Di kami Nah Nanti Salah satu Fisioterapis Nanti Akan Memberikan Testimoni Mas Yusuf Alumni Dari SMA Satu Banjar Dan Juga Alumni Dari UNISA Jogja Nah Ini Sangat Menarik Nanti Bisa Ditanyakan Apakah Hoks Atau Fakta Bahwa Banyak Biasiswa Di UNISA Begitu Sebelumnya Kalau Lihat Di Jadwal Sesi Tanya-jawab Ini Sampai Jam 10 40 Ini Sudah Lebih 3 Menit Lihat Di chat Juga Belum Ada Yang Bertanya Kalau Misalnya Memang Tidak Ada Kepada Bapak Ibu Peserta Sharing Untuk Acara Kami Kembalikan Lagi Kepada Hos Ibu Mita Muliani Dari UNISA Saya Andika Putra Pamit Mohon Diri Terima Kasih Mohon Maaf Atas Segala Kekurangannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Kepada Kedua Narasumber Yang Sudah Memaparkan Materinya Kepada Ibu Imas Dan Kepada Pak Komarudin Nah Untuk Selanjutnya Itu Kita Akan Menampilkan Video Sebelumnya Kita Menyapa Dulu Ke Hostnya Kak Dana Sudah Siap Atau Belum Sudah Ready Kita Bisa Sekali Sumpah Pemuda Perkenalkan Saya Divaninda Saksabila Dari Fisioterapi 2017 Asal Banjarnegara Sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Asia Yogyakarta Sumpah Pemuda Kami Putra Putri Indonesia Mengaku Bertumpah Darah Yang satu Tanah Air Indonesia Perkenalkan Saya Irwan Argyanto Dari Probi Keperawatan Universitas Asia Yogyakarta 2017 Asal Riau Sebagai Ketua Dewan Perwakilan Asiswa Universitas Asia Yogyakarta Sumpah Pemuda Kami Putra Dan Putri Indonesia Mengaku Berbangsa Yang satu Bangsa Indonesia Perkenalkan Saya Andi Gilang Dari Program Universitas Tantasi 2017 Masal Palu Sulawesi Saya Sebagai Penumpah Dan Teksi Ketua Masiswa Fakultas Yogyakarta Sumpah Pemuda Kami Putra Dan Putri Indonesia Menjunjung Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia Kami Kami Mahasiswa Universitas Asia Yogyakarta Mengucapkan Selamat Hari Sumpah Pemuda 2020 Bangga Menjadi Unisa Pemuda Pemuda Punya Anil yang Besar Untuk Kemajuan Bangsa Indonesia Melalui Semangat Sumpah Pemuda Mari Bangkit Untuk Masa Depan Menjadi Pemimpin Muda Yang Tangguh Dan Berkemajuan Awal Langkah Anda Bersama Universitas Asia Yogyakarta Salah satu Video Untuk Hari Sumpah Pemuda Terus Acara Selanjutnya Kita akan Mendengar Sebelumnya Kita akan Menyapa Dulu Menyapa Saudara Yusuf Zulfikar Dan juga Kak Mutiara Mereka ini Alumni Dari SMA Negeri Satu Banjar Halo Kak Yusuf Dan juga Kak Mutiara Halo Apa terdengar Suara saya Terdengar Yang satu Lagi Kak Mutiara Terdengar Nggak Suaranya Halo Assalamualaikum Assalamualaikum Andi Assalamualaikum Kak Mutiara Kak Mutiara dan Kak Yusuf Gimana kabarnya Pagi ini Sudah masuk siang Pagi ke siang Alhamdulillah Alhamdulillah Sehat Ini Kak Mutiara Di Jogja Atau di Saya di Banjar Oh di Banjar Kalau Yusufnya Sama Saya juga di Banjar Ini alumni SMA Negeri Satu tahun Berapa nih Kak Mutiara Sama Kak Yusuf Yang muda dulu Silahkan Saya alumni Tahun 2017 2017 Kak Yusuf Kalau saya Tahun 2016 Kayaknya Kayaknya Untuk Kayak Yusuf Sendiri Di Universitas Asia Prodinya Apa sih Oke Terima kasih Kepada pihak Unisa Telah memberikan Kesempatan Kepada saya Dan pihak SMA 1 Juga Nah Kebetulan Saya di Unisa Mengambil Program Studi Psioterapi Jadi Termasuk Fakultas Ilmu Kesehatan Kalau Kak Mutiara Saya juga Sama Di Fakultas Ilmu Kesehatan Prodin Fisioterapi Oh Berarti Sama-sama Fisioterapi Ya Tapi Kalau Kak Yusuf Sudah Selesai Atau Sudah Selesai Nunggu Wisuda Nunggu Wisuda Daring Nunggu Wisuda Apa ini Calon Mahasiswa Profesi Ya Profesi Fisio Ya Sudah Terdaftar Sebagai Mahasiswa Profesi Fisioterapi Saya punya Pertanyaan Buat Kak Mutiara Dan juga Kak Yusuf Kenapa Sih Pilih Unisa Dari siapa dulu Dari Kak Yusuf Ataupun Kak Mutiara Kak Yusuf dulu Berarti Saya dulu Saya pribadi Dulu Waktu SMA Belum Kenal Unisa Itu Dimana Dan Ternyata Unisa Itu Banyak Ada Di Solo Di Jogja Di Bandung Nah Kebetulan Program Studi S1 Fisioterapi Karena memang Saya Sudah Diniatkan Masuk Ke Fisioterapi Saya cari Universitas Di Indonesia Yang ada Fisioterapi Nah Di Unisa Itu Ada Program Studi Fisioterapi Yang Saya Lihat Tag Recordnya Itu Bagus Walaupun Dulu Baru Didirikan Baru Terbentuk Fisioterapi Itu Tahun 2013 Tapi Tag Recordnya Udah Bagus Kemudian Ketua Organisasi Indonesianya Ada Di Unisa Kemudian Fasilitasnya Yang saya Baca Di Web Itu Alat Alat Untuk Program Studi Fisioterapi Sangat lengkap Bahkan Alat Yang Notabene Itu Susah Dicari Ada Di Unisa Alias Satu-satunya Kampus Yang Waktu itu Punya Alat Tersebut Jadi Saya Masuk Unisa Sudah Unisa Ada Suaranya Enggak Sudah Sudah Ya Jadi Pertama Sebelumnya Itu Saya Tidak Berasumsi Untuk Masuk Ke Prodi Ini Juga Sama Gak Tau Juga Pertama Kali Unisa Dimana Nah Terus Saya Waktu SMA Saya Konsul-konsul Ke BK Ke Bu Imas Ke Pandi Waktu Dulu Pengen Itu Kesehatan Kayak Gitu Terus Saya Konsultasi Apa Prospek Yang Bagus Kedepannya Dan Juga Masih Jarang Orang Universitas Mana Aja Yang Banyak Yang Menyediakan Prodi Fisioterapi Nah Salah Satunya Unisa Nah Di Unisa Ini Sudah S1 Bu Dan Teman-teman Nah Kebanyakan Itu Yang Fisioterapi Itu D3 Nah Banyaknya Di Poltekes Poltekes Nah Di S1 Ini Masih Jarang Banget Dan Salah Satunya Yang Paling Dekat Itu Di Jogja Terus Juga Ketua Ivi Sama Sekjen Semuanya Ada Di Unisa Terus Fasilitasnya Juga Emang Lengkap Banget Menurut Saya Kalau Di Kampus Saya Itu Termasuk Yang Lengkap Juga Ada Langsung Buat Profesi Jadi Gak Usah Jauh Jauh Lagi Udah Satu Paket Di Unif Itu Ada Profesinya Langsung Gitu Untuk Selanjutnya Kak Yusuf Bener gak Sih Kalau Misalnya Di Unisa Memang Banyak Bersifat Bisa Disampaikan Sepatah Kata Untuk Testimoninya Nanti Dilanjikan Pak Mutiara Oke Dari Pengalaman Saya Kuliah Di Unisa Selama Empat Tahun Ini Gak Hanya Biasiswa Bahkan Program Program Yang Memang Bisa Meningkatkan Prestasi Maupun Skill Kita Di Bidang Masing Contohnya Saya Beberapa Kali Dapat Fasilitas Mengikuti Perlombaan Perlombaan Yang Membutuhkan Biaya Yang Cukup Besar Namun Dari Universitas Bisa Memfasilitasi Misalnya Saya Lomba Di Malang Kemudian Di Bali Itu Transportasi Sama Uang Saku Sudah Dibayain Kemudian Saya Juga Pernah Diterjunkan Di Palu Atau Di Selawesi Itu Waktu Bencana Gempa Jadi Mahasiswa Di Unisa Itu Gak Hanya Dari Segi Akademiknya Saja Yang Di Perhatikan Tapi Non-akademik Juga Diperhatikan Kemudian Untuk Biasiswa Sendiri Ada Namanya Biasiswa Yang Kan Tadi Yang Disebutkan Biasiswa Biasiswa Sebelum Masuk Menjadi Mahasiswa Nah Selama Kita Menjadi Mahasiswa Juga Unisa Itu Memfasilitasi Biasiswa Seperti Biasiswa Peningkatan Prestasi Minimal Dengan IPK 2,5 Setengah Ke atas Dan Mengikuti Aktif Atau Mengikuti Organisasi Jadi Teman-teman SMA Atau Yang Baru Mau Masuk Kuliah Ada Namanya Biasiswa Yang Bisa Meningkatkan Prestasi Asal Teman-teman Bisa aktif Di organisasi Maupun Di bidang Akademi Itu mungkin Salah satunya Karena Kalau Diceritakan Semua Tidak akan cukup Soalnya Bagi Mungkin Dari Mbak Mutiara Eh Teteh Teteh Mutiara Sekarang kan Di Jawa Barat Saya Langsung Dilanjukan Dengan Kak Mutiara Aduh Seo Malu Malu Ya Jadi Bener Banget Yang Udah Disampaikan Oleh Ayusuf Jadi Alhamdulillah Juga Saya Mendapatkan Biasiswa Dari Kampus Itu Dari Semester Tiga Tiga Empat Lima Enam Tujuh Alhamdulillah Saya Dapat Terus Di Biasiswa PPA Peningkatan Prestasi Akademik Itu Nah Kalau Nggak Satu Nilainya Tiga Koma Lima Dih Nggak Tau Dua Koma Enam Gitu Pokoknya Yang Tiga Yang Diatas Tiga Itu Udah Termasuk Aman Buat PPA Itu Terus Juga Memang Kapus Itu Memfasilitasi Untuk Berbagai Jenis Kegiatan Utamanya Perlombaan Nah Kemarin Itu Saya Ikut Ke Bali Ada Kegiatan Fisioterapi Internasional Di sana Dan Dapat Juga Akomodasi Di sana Itu Barang Juga Sama Ayusuf Dan Alhamdulillah Di sana Dapat Ilmu Banyak Terus Juga Untuk Lomba-lomba Non-akademik Seperti Padus Saya Ikut Padus Di sana Kemarin Terakhir Itu 2019 Kegiatan Terbesarnya Itu Adalah Lomba Ke Singapur Di SICF Di Singapur Itu Dan Kami Berangkat Semuanya Lancar Juga Berkat Dukungan Dari Kampus Gitu Masih Banyak Lagi Sedanggar Lagi Saya Ditambahkan Dari Kak Yusuf Ataupun Kamu Tiara Mungkin Saya Sedikit Apa Ya Ngasih Apa Ya Kalau Orang Tua Itu Paling Jangan Jadi Saya Inginnya Siswa-siswa Atau Calum Mahasiswa Dari Kota Banjar Itu Bisa Aktif Di Luar Kota Jika Pengen Memang Ya Kuliah Di Luar Contohnya Di Jogja Jadi Dulu Saya Merasa Kota Banjar Itu Kecil Orang Tau Banjar Itu Apa Jadi Saya Harap Teman Teman Dari Apa Ya Salam Mahasiswa Dari Kota Banjar Bisa Aktif Karena Disana Juga Ada Organisasi Daerah Kemudian Teman-teman Bisa Aktif Juga Di Organisasi Kampus Gitu Jadi Jangan Takut Untuk Aktif Karena Saya Pribadi Aktif Di Organisasi Tidak Mengurangi Apa Ya Nilai Di Akademik Saya Masih Alhamdulillah Insyaallah Sudah Kumlot Amin Otewe Otewe Dilanjut Sama Profesi Ya Betul Profesinya Setahun Lebih Setahun Setahun Lebih Kalau cepat Untuk Kamu Tiara Ada tambahan Mungkin Ya Baik Untuk Paling dari Saya Buat Adik Adik Buat Calon-calon Mabani Sama Orang Tua Jadi Yang penting Itu Sesuai Kalau Milih Jurusan Itu Sesuai Passionnya Aja Sesuai Minat Dan Bakat Terus Juga Lihat Dari Prospek Kerja Prospek Kampus Terus Mau Jadi Apa Nanti Masa Depannya Nah Itu Juga Harus Dipertimbangkan Lagi Gitu Jadi Jangan Memaksakan Kehendak Kalau Misalnya Tidak Tidak Suka Yaudah Jangan Dilanjutin Soalnya Nanti Berpengaruh Juga Kedepannya Terima kasih Di Kolom Cajian Begitu Mungkin Tiba-tiba kita Sudah Di penghujian acara Marilah Kita Mengucapkan Hamdara bersama-sama Terima kasih Kepada Bapak Dan Ibu Guru Dari SMA Negeri 1 Dan Juga Kepada Pak Komar Sebagai Narasumber Dan SMA Negeri 1 Yang Sudah Berkerjasama Dengan Universitas Asia Terima kasih Mungkin Cukup Setian Apabila Ada Keurangan Kata Mohon Maafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh